Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, hari Rabu kemarin terjaring operasi tangkap tangan KPK dan hari ini telah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kita akan bergabung dengan reporter TV One, ada Danang Kusuma untuk memperbaru informasi di sana. Danang, jam berapa atau pukul berapa tadi Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh tim penyidik KPK di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu kemarin ini tiba di gedung KPK pada pukul setengah tiga sore hari tadi. Selain Nurdin Basirun, tim penyidik juga mengamankan atau membawa sejumlah pihak yang diduga terjaring dalam operasi tangkap tangan di antaranya adalah dua orang kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Abu Bakar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan. Kemudian juga ada unsur Kepala Bidang yakni Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono bersama stafnya Aulia Rahman serta dua orang pihak swasta yakni Andreas Budi Sampurno dan seorang supir Muhammad Solihin yang merupakan supir dari Edy Sofyan. Dari pantauan kami memang ada tujuh orang yang dibawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain mengamankan ke tujuh orang tersebut, KPK juga ini kabarnya mengamankan sejumlah barang bukti yakni berupa uang pecahan rupiah dan juga uang senilai 6.000 dolar Singapura. Uang tersebut diduga digunakan untuk suap yang berhubungan dengan rencana lokasi proyek reklamasi di Kepulauan Riau. Namun hingga saat ini masih belum terkonfirmasi proyek reklamasi mana di Kepulauan Riau untuk kemudian menentukan status hukum dari sejumlah pihak yang diamankan oleh tim penyidik dari KPK. Dan informasi yang kami terima memang rencananya pada sore hari ini KPK akan menggelar kompensi pres untuk menyampaikan keterangan berkaitan dengan konstruksi hukum dalam kasus operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau ini. Namun hingga saat ini kami belum menerima informasi pasti terkait dengan pukul berapa nantinya kompensi pres akan dilakukan oleh KPK dalam memberikan keterangannya. Demikian, Bayu. Baik, terima kasih dan angkusum atas laporan Anda langsung dari gedung KPK. Terima kasih telah menonton!